Siapakah dalang dari kasus pembunuhan ini? Masih pertanyaan besar. Ini tentu menjadi sebuah pelajaran ketika ada kasus apapun. Maka jangan sampai tempat kejadian perkara rusak. Berdasarkan hasil temuan dari tim riset Aiman Kompas TV, pada saat penyelidikan ditemukan 4 kejanggalan pada kasus ini. Terima kasih. dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal pada setiap episode terbarunya. Saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan pandangan saya sebagai seorang jurnalis akan sebuah isu yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Pada episode kali ini, saudara, saya Aiman Wicaksono, jurnalis dan host program Aiman akan berkisah tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi sekitar lebih dari satu tahun yang lalu. Udah di-cut sama mama karena papa itu boros orang itu. Dan saudara, saya mulai untuk menggali fakta-fakta dari tempat kejadian perkara. Saya mencoba untuk berkeliling, saudara. Ini memang dikelilingi oleh kebun milik keluarga dari Yosef Hidayat. Ini luas sekali, saya tidak bisa melihat ujungnya, saudara. Itu adalah pintu yang digunakan untuk membawa jenazah. Pastinya dieksekusi. Saya mengungkapkan, ada tiga kejanggalan dari kasus ini. Pertanggal 18 Agustus 2021 terjadi pembunuhan yang menimpa Almarhumah Tuti Suhartini beserta sang anak Amalia Mustiqaratu di kediaman mereka yang ada di Subang, Jawa Barat. Namun pelaku dari pembunuhan itu masih belum ditemukan, bahkan sampai saat ini. Saya mengutip dari kompas.com, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menargetkan pelaku akan terungkap pada awal tahun 2022 lalu dan kembali diundur hingga sebelum Ramadan 2022. Tetapi, sampai saat ini pelaku dari kasus pembunuhan itu belum juga terungkap. Polda Jawa Barat telah memeriksa 122 saksi serta mengumpulkan barang bukti. Bahkan, Polda Jawa Barat telah membentuk tim khusus untuk menemani kasus ini. Secerca harapan muncul ketika kepolisian mengamankan seorang ABK atau anak buah kapal berinisial S yang diduga ada di lokasi kejadian. Ini sempat ramai, sempat heboh. Namun belakangan S dilepaskan dan kesaksian S dikembangkan oleh tim penyidik. Sudah setahun berjalan, tapi pelaku masih terus berkeliaran bebas di luar sana. Siapakah dalang dari kasus pembunuhan ini? Masih pertanyaan besar. Ada puluhan saksi, bahkan ratusan yang sempat diperiksa oleh polisi. Lalu kemudian kasus ini setidaknya sampai saat ini belum juga menunjukkan titik terang. Apa yang menyebabkan begitu sulit? Salah satunya adalah karena tempat kejadian perkara yang diduga telah rusak. Sehingga polisi kesulitan untuk melakukan crime scene investigation atau olah tempat kejadian perkara secara saintifik, secara ilmiah. Ini tentu menjadi sebuah pelajaran ketika ada kasus apapun. Maka jangan sampai tempat kejadian perkara rusak. Kasus yang rusak yang kedua adalah tempat kejadian perkara di Dua Tiga terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua. Itu kemudian bisa berbelok ke sana-sini pada awalnya karena memang PKP yang telah dirusak. Dan siapa yang merusak telah dilakukan sidang kode etik dan juga penerasangkaan pada kasus obstruction of justice atau halang-halang di pendidikan. Pak Benny, mengapa lama kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat? Ya, yang pertama tentunya kami dari Kompol Nas selalu mengawalkan kasus ini. Kami selalu menanyakan kepada Fiat Pol Dajabar sejauh mana penyidikannya, perkembangannya, dan sebagainya. Dan terakhir, kami beberapa hari yang lalu juga melakukan pengecekan. Belum ada kemajuan yang signifikan. Pia kepolisian, saudara, telah mengumpulkan lebih dari 100 saksi dan sejumlah barang bukti untuk mengungkap pembunuhan. Namun sudah setahun penyelidikan kasus ini masih belum juga menemukan titik terang. Berdasarkan hasil temuan dari tim riset air dan Kompas TV, pada saat penyelidikan ditemukan 4 kejanggalan pada kasus ini. Pertama, tidak ditemukan rekaman percakapan pelaku. Kedua, tidak ditemukan keberadaan pelaku melalui cek lokasi yang dimungkinkan menggunakan teknologi. Artinya apa? Kemungkinan pelaku sama sekali tidak membawa alat komunikasi. Kok bisa? Dua hal. Diduga, ya, orang yang sangat paham akan model pengecekan seperti ini. Dan yang kedua, memang dia betul-betul orang yang tidak menggunakan handphone atau jarang menggunakan handphone. Meskipun alasan kedua ini rasanya kok sulit untuk dibayangkan. Karena zaman sekarang hampir tidak ada orang yang lepas dari handphone. Kemudian, yang ketiga, sidik jari dan DNA pelaku di TKP tidak dikenali. Ini karena TKP telah rusak. Serta yang keempat, tidak dikemukakan keberadaan pelaku pada CCTV terdekat dari TKP. Empat kejanggalan yang sampai saat ini masih jadi pertanyaan dan menyebabkan kasus ini begitu panjang untuk diungkap. Melalui kejanggalan itu, kemudian muncul pertanyaan. Apa sebenarnya motif dari sang pelaku? Ini tentu yang menjadi sebuah pertanyaan besar karena belum ada hal yang bisa mengarahkan ke sana. Meskipun pada awalnya dikaitkan ke konflik keluarga, dikaitkan ke konflik yayasan antara sang bapak ayah yang telah memiliki istri muda dengan sang ibu yang kemudian berebut soal yayasan. Tapi hal ini tentu tidak bisa dikonfirmasi secara jelas karena tidak jelas apakah hal itu yang terjadi atau tidak. Meskipun ketika saya pernah wawancari sang anak, sang anak menjurutnya ada hal-hal seperti itu yang bisa terjadi akas kecewaan. Meskipun saya juga mau wawancari sang ayah, sang ayah menyatakan bahwa ia sangat terpukul dengan kejadian ini dan berharap protes pembunuhan ini atau kejadian pembunuhan ini segera terungkap. Yang jelas, selama belum ada putusan pengadilan, maka asas prajuga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Pelaku bukanlah pelaku pembunuhan biasa. Yang pertama, saudara, penyelidik biasa menggunakan rekaman percakapan baik suara maupun tertulis untuk mencari bukti yang dijejaki sebelum kejadian. Hasilnya, nihil. Artinya pelaku paham. Tidak ada komunikasi yang menunjukkan pada jejak pelaku beberapa waktu belakangan sebelum kejadian. Kedua, penyelidik biasa menggunakan cek lokasi untuk mengetahui orang. Orang yang berada di lokasi kejadian dalam radius beberapa ratus meter akan ketahuan. Ini dimungkinkan dengan penggunaan teknologi. Namun hasilnya nihil. Artinya pelaku tersebut paham dan bisa menghindari agar jejaknya tidak ketahuan sama sekali oleh polisi. Dan yang paling dasar, saudara, penyelidik biasa mencari jejak di TKP, tempat kejadian perkara yang mengarah pada pelaku. Entah sidik jari, DNA, atau apapun yang didapat dari bagian tubuh dan pakaian pelaku. Dan hasilnya, di tempat kejadian perkara pada saat kejadian terjadi, nihil. Padahal dari informasi, pelaku sempat mencuci bagian tubuhnya dari darah yang terkena di dirinya dan dilakukan di kamar mandi. Pelaku bisa mengaburkan semua jejak yang ada, bahkan jejak paling dasar sekalipun di TKP. Empat, penyelidik biasa menggunakan rekaman kamera pengawas alias CCTV di sekitar lokasi. Jika tidak ada, maka pencarian diperluas ke daerah yang terdekat dan mengarah ke tempat kejadian perkara. Dan semua ini, hasilnya, kembali nihil. Dan, sekali lagi, bukan hanya kasus Subang yang belum terungkap. Ada juga kasus Aksena Ahad Dori pada tahun 2015 yang sampai saat ini juga belum terungkap. Ia temukan tewas, dibunuh di Danau Universitas Indonesia. Dan sampai saat ini, kasusnya masih terus menggantung. Ada beberapa kasus pula yang memang masih juga belum terungkap. Dalam sebuah kasus, ada yang sulit, ada setengah sulit, ada yang mudah. Tapi yang jelas, semuanya harus berbasis ilmiah untuk pembuktiannya. Karena akan diuji di pengadilan. Dan tidak boleh menangkap orang yang salah. Kasus Praduga tak bersalah sekali lagi. Harus menjadi hal yang dijunjung tinggi pada setiap kasus-kasus pidana. sampai ia berkekuatan hukum tetap. Demikianlah, saudara, momen ataupun peristiwa menarik dibalik penggarapan program Aiman yang dapat saya bagian pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kompas TV dan follow Spotify Podcast Aiman Wijaksono untuk terus tahu episode terbarunya. Sehat selalu untuk Anda semua. Dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Podcast Aiman Wijaksono selanjutnya. Salam.